Cek 1, 2, 3 Halo teman-teman semua Kembali lagi di Arti Cerita Cerita kali ini Ada dari Bapak Ganjar Pranowo Calon Presiden Republik Indonesia Dan seperti yang kita ketahui Bapak Ganjar ini kan Diusung oleh Partai Besar yaitu PDI Siapa yang gak kenal sih dengan Partai Berlambang Atau Berloko Banteng ini teman-teman Nah kejadian yang lucu menurut saya Teman-teman ya Saat Bapak Ganjar ditanya Tentang bagaimana pendapat Bapak Tentang hasil quick count ya Nah suaranya itu kan Turun ya teman-teman ya Dan responnya adalah Lucu sekali ya Kamu percaya gak suara saya segitu Gimana menurut tanggapan teman-teman semua Dan kita akan menyaksikan ya Bagaimana tanggapan dari warganet ya teman-teman ya Oke kita langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kita simak video yang satu ini Pak melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak Melihat hasil quick count yang satu putaran ini Pak Kamu percaya gak suara saya segitu Iya Kan quick count Real countnya kan belum Hasil dari quick count Perolehan PDI perjuangan Saya kira masih tinggi ya Iya Kalau gak salah masih nomor satu ya Agak anomali ya dengan suara saya Kamu percaya gak Dengan suara saya segitu Kalau disini menurut saya Bapak Ganjar ini terkesannya Gimana ya Mau Agak Simbing Alias sombong apa gimana ya teman-teman ya Dan untungnya teman-teman ya Si Yang penanya ini ya Wartawan ini Ini kan mbak-mbak tadi yang naik Kita denger suaranya ya Ini untungnya gak jawab ya teman-teman ya Mungkin dia mau bilang percaya pak Mau bilang percaya takut Mau bilang gak percaya Ya serba salah gitu ya Kayaknya sih mbak-mbaknya tadi Malah lebih baik diem ya teman-teman ya Jangan marah ya Nah jadi gimana menurut teman-teman semuanya Nah sebelumnya kita saksikan video yang satu ini teman-teman Kita nyanyi dulu teman-teman Joget dulu kita Aduh kasihan yang punya nomor tiga Gak percaya sama jumlah suara Bongkar-bongkar kau berenggajah di keistana Kalian sih keremehin fans bola Teriak-teriak ngata-ngatain curang Padahal emang suaranya gak menang Mau diurus juga bakal berjumah Karena angkanya tetap segitu aja Di bawah 20% kakak cuak Enak banget sih lagunya ya Oke kita langsung saja Ini dia tanggapan dari wargane teman-teman Nganti arep atus oras itu ya Oke ada yang ingat video ini gak? Kemelintian ya Gak umum sekarang kolom komentarnya Dinonaktifkan Eh itu 16% baterai hp lowbat Atau suara rakyat Oke kita langsung simak teman-teman Ini dia tanggapan wargane Di 5X ganjar ya tuas genah daddy nooo Gak umum Nang total Hahahaha Dati guya nooo Ya dadi no Dati guya nooo Metaaaal Metaau aman 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 Hah? Aman? Apa yang jaluk diimpos? Piye? Piye ini kabar nih Kabarnya piye mbak Ngono ah kayaknya kawar-kawar letak dulu fitimu gitu loh dihapus ke api loh kayaknya menta lewis doon kayaknya wis doon tenang kayaknya lebih video-video yang dukung-dukung Pak Ganjar ini gue lho wiskat metu berbukur luru tak sawang-sawang nenggun anu nigi ngun fiti ngeyopukur piroin lukas liane podo dihapus nyapo metal kena mental jadi kuyon Indonesia Raya masuk makanya ngecangkemmu dihati-hati guys kalau saya percaya Pak bahkan saya punya sedikit analisis buat Bapak kenapa suara Bapak di pemilu ini tuh kecil sekali yang pertama menurut saya Bapak itu salah strategi berkampanye kalau yang saya lihat Bapak dan tim Bapak itu kalau kampanye itu masih yang ngeyek gitu loh Pak mengingat mendiskriminasi gitu merendahkan itu tuh bisa bisa membuat suara Bapak berkurang Pak kalau kita lihat kemarin cak lontong tukang yang sampai sampai kuih tangannya gitu wang deso terus matanya sampai mendelik-mendelik itu kan bikin orang sakit hati Pak bikin tersinggung gitu lho Pak dan itu bisa mengurangi suara Bapak pun termasuk juga yang Mbak Uhu yang dia kampanye sambil bilang liane kakel semenang ganjar itu juga tuh sebenarnya tuh kampanye model begitu tuh kampanye lawas Pak harusnya tidak digunakan ataupun ketika Bapak itu tanya PSI kisopo itu kan sistemnya kayak ngeyek Pak orang bisa nggak suka karena itu Pak atau ada juga Pak waktu Bapak bilang media mau opo itu sama juga Pak bisa jadi jurnalis nggak pilih Bapak karena itu itu sangat mungkin terjadi terus juga ada ada beberapa momen dimana Bapak sama Pak Mahfud ini terlihat kurang klik bukan salahnya Pak Mahfud malah menurut saya karena Bapak kurang merangkul wakil ada momen dimana Bapak itu bilang ke wartawan kalau mau tanya tanya wakil saya gitu ya alih-alih Bapak bilang tanya ke Prof Mahfud atau Pak Mahfud tapi Bapak bilang kayak duting kemburi nunjuk ke belakang terus Bapak bilang tanya wakil saya itu itu kurang kurang gimana gitu Pak dilihatnya atau ketika Pak Ganjar itu jalan alih-alih jalan sama Pak Mahfud ya seperti Prabowo Gibran Pak Prabowo kan juga nggak sama istrinya kan seperti Pak Mahfud kan nggak selalu sama istrinya itu Bapak alih-alih jalan berdua biar kelihatan klik biar kelihatan cocok meskipun gimmick gitu loh Pak tapi Bapak malah jalan sama Bu Atiko gitu jadi itu kayak orang tuh ngelihatnya ini kayaknya nggak ada chemistry kayak gitu dan yang terakhir menurut saya tuh yang paling epic ketika Bapak menutup debat dengan kata-kata yang menurut saya kurang pas Pak itu kan waktu debat itu kan urutannya Pak Anies dulu Pak Anies nutupnya dengan retorika indah lah terus setelah itu nomor dua Pak Prabowo Pak Prabowo ini nutupnya malah minta maaf nih sama Bapak terus tiba-tiba pindah ke Pak Ganjar Pak Ganjar malah begitu penutupan debatnya jadi orang tuh kayak ngelihatnya udah adem-adem tiba-tiba waktu Bapak ngomong mak cilak gitu loh Pak udah pedes tenang nih gitu Pak jadi ya itulah rangkuman dari saya kenapa bisa suara Bapak itu rendah gitu mungkin ada yang menambahi gitu ya Pak ya ini kan negara demokrasi Pak saya juga menyampaikan mungkin begitu menurut saya sekian terima kasih ya terima kasih rangkumannya Mbaknya ini memang bagus ya rangkumannya teman-teman ya gimana menurut kalian teman-teman apakah faktor yang diungkapkan oleh Mbak yang satu ini sesuai dengan pendapat teman-teman ya nah itu kemungkinan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat jadi tidak respek ya atau kurang respek terhadap Bapak Ganjar dan mempengaruhi suara saat pencoblosan ya teman-teman gimana menurut kalian teman-teman tulis di kolom komentar ya pemilu apa ini? pemilu gila ini gak masuk akal masa ada suara yang sudah melebihi sedangkan di setiap TPS biasanya cuma Anda percaya suara saya cuma segitu? halah kemirip Mbak Nunung ya disclaimer apa sekalian jerawat nih sangat percaya Anda lebih anjok daripada ini maka nutala jok sombong-sombong kemelintih paling suara yang didapet ikut juga suara dari wakil Anda bukan Anda rakyat itu jembok sama orang yang solong ini TPS jumlahnya ribuan terus atu-atu semuanya melakukan kecurangan mati lu burem mati lu katarak kakak lihat punya HP scroll-scroll lihat-lihat sakit sih emang pedih di mata pedih di hati iya kan terpampangnya tadi semua TPS seluruh Indonesia rakyat itu berbahagia perasaan organik dari dalam bukan karena dibayar enggak perasaan organik karena apa? dendam yang ada di hati rakyat rakyat ikuti instruksi suruh diem senyumin aja jogetin aja kagak usah membalas dan sekarang ya saatnya pembalasan di tanggal 14 tanggal 15 mulai ada tuh ya hitungan kita menang menyalak meledak tapi tenang aja khusus untuk daerah Surabaya disini sudah kok instalasi kejiwaan sudah ditambah di setiap rumah sakit dan untuk rumah sakit menur sudah sangat siap menampung anda BPJS jangan lupa ya diaktifkan sudah biasa maling teriak maling ya kan dan ini ya untuk para politikus yang sudah pada jompo eh tolong tolong kalian ini ikut politik bukan sekarang doang kalian ikut pemilu bukan baru ini doang jangan tambah tambahin perkara jangan tambah tambahin hasutan buat anak muda kita kan generasi muda kita anak-anak kita yang baru mau ngikut pemilu tunggu aja repek untar aja nunggu aja ih quick count itu kan udah dari tahun berapa dari bapak SBY perusahaan gue ini kan hah selisihnya dikit banget sama yang hasilnya mau dibodohin lagi angkat cepat angkat hehehe bawa semua berkas wak ke MK tunjukin kalau memang 02 khususnya melakukan kecurangan bawa sana enak aja emangnya kalau mereka menang terus ente gak mau tinggal lagi di Indonesia pertanyaan itu jawab ente semua mau tinggal di Pluto mau tinggal di Mars ya di Jupiter oh no berangkat hehehe kelas redo kita redo daripada banyak bangsat hehehe ini bukan jaman kalian lagi hehehe 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 aaaaaa pak ganjar panik panik kalah ya kalah hehehe percaya gak suara asas gitu enggak enggak percaya ya ya percaya wartawan ngomong enggak percaya biar seneng pasti sedikit ya kan siapa sih yang milih bapak emang ya paling yang milih bapak istri bapak bu Atiko yang pengen kali suaminya jadi presiden kan anak bapak adek alam ganjar yang tiba-tiba viral karena bapaknya capres ya terus wakil bapak lah pak mafud ya kan atau jangan-jangan pak mafud gak milih bapak lagi hehehe terus dan temen-temen bapak kawan-kawan bapak yang arogan-arogan itu angku-angku itu yang bilang mau apa-apain pak Jokowi itu Guntur Soekarnoputra itu buk mega tuh ya kan terus siapa lagi Butet Kertarajasa yang kemarin menghina pak presiden Jokowi itu paling itu itu aja yang milih siapa lagi lagian pak ganjar ini lucu kawan-kawan ya dia gubernur 10 tahun di Jawa Tengah tapi malah kalah dengan pak Prabowo di Jawa Tengah itu jelep malunya aduh bayangkan nih ini nih ini ada dari KPU Pusat nih real countnya nih lihat-lihat nih kan tuh hasil yang masuk udah 56% pertanggal hari ini 15 Februari jam 6 sore tapi kalah hampir 2 juta orang coba selama jadi gubernur Jawa Tengah pak ganjar ini ngapain hanya tidur ya ngapain kok rakyat bapak sampai gak mau milih bapak malah banyakkan milih pak Prabowo dan mas Gibran aduh malu cuy makanya pak ya jangan kayak kata Roki Gerung bapak terlalu angkuh kata pak Roki Gerung yang terlalu sombong jatuh akhirnya kan lucunya respon pak janggar pas kalah kemarin di berita ada cuplikan pak ganjar ditanya sama wartawan ya wartawan dia juga nanyanya nih ngeselin nih dia nanya pak ganjar gimana responnya dengan suaranya yang seperti itu terus si pak ganjar bilang hehehe kau percaya suara saya segitu terus dalam berarti gue saya percaya sih pak soalnya bapak diusung dari partai yang 10 tahun berkuasa kita udah bosan sama partai bapak kita udah bosan sama partai bapak terus bapak juga menggagalkan tim nasi Indonesia main di piala dunia kemarin kesian pak bocil-bocil pengen main bola di bapak larang bapak tuh si pak tuh sama kayak bang madi orang mau main bola di tanah kosongnya diguyur pake air karena berisik bapak bapak salah partai si pak ya itu tadi teman-teman sebagian tanggapan dari warga net ya teman-teman dan gimana menurut teman-teman semua silahkan tulis di kolom komentar kira-kira apa sih penyebabnya suara bapak ganjar itu bisa turun bisa anjlok sedangkan suara partai masih berada di posisi atas oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa